Meski ada Raja Nainggolan, Bayangkara tetap kena hajar Borneo FC 4-0. Borneo FC berpesta gol ke gawang Bayangkara FC di laga pekan ke-26 beri Liga 1 2023-2024 di Stadion Batakan, Senin 26 Februari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim langsung adu serangan, Bayangkara bahkan sempat mendapat peluang lebih dahulu setelah pre-kick Raja Nainggolan dari sisi kiri lapangan kemudian berbuat tembakan keras ke gawang dari dalam kotak penalti. Tapi bola masih bisa diblok Nadeo. Pada menit ke-14, Mier mengancam gawang Borneo lagi. Ia melepas tembakan kaki kiri dari alp space kanan tapi bola bisa diblok oleh Nadeo. Dua menit kemudian, si Heran memberikan ancaman untuk gawang Bayangkara FC. Ia masuk ke kotak penalti dan melepas tembakan kaki kiri ketika mendekati ke gawang, tapi bola mengarah tepat ke badan awan Seto. Pada menit ke-18, Borneo mengancam gawang Bayangkara FC lagi. Kali ini dari pre-kick Lili Pali dari sisi kanan kotak penalti, bola mengarah ke tiang jauh dan bisa ditepis oleh awan Seto. Setelah itu, duel berlangsung dengan sengit, Borneo sendiri lebih sering menekan pertahanan Bayangkara FC. Mereka akhirnya bisa mencetak gawang pada menit ke-42. Pano Lili Pali melepas tendangan sepak pojok dari sisi kanan pertahanan Bayangkara. Bola di tiang dekat disambar oleh sepakan kaki kiri Wiljan Pluim. Gol ini jadi penutup laga bebak pertama, Borneo FC 1, Bayangkara FC 0. Di babak kedua, kedua tim kembali saling serang. Namun serangan Borneo tampak lebih menjanjikan ketimbang serangan Bayangkara FC. Beberapa serangan awalnya bisa dibendung pertahanan Bayangkara, tapi pada akhirnya gawang rajana inggolan dan kawan-kawan jeboa juga. Pada menit ke-57, Pano Lili Pali memotong masuk dari kiri ke depan kotak penalti. Ia kemudian melepas tembakan keras ke sisi kiri gawang. Bola menyuncur deras tanpa bisa dihalau awan Seto. Gol untuk Borneo FC 2, Bayangkara FC 0. Setelah unggul dua gol, Borneo FC tak berniat menggandakan serangannya. Mereka masih bisa beberapa kali mengancam pertahanan Bayangkara. Salah satunya dari sepakan keras Terence Puhiri pada menit ke-77, usai mendapat umpan tarik dari Lili Pali. Namun bola sepakannya melambung tinggi. Borneo akhirnya bisa kembali menjebo gawang Bayangkara pada menit ke-84. Jadi Nazi sukses mencatatkan namanya di pepan skor. Ia menanduk bola hasil umpan silang Lili Pali dari sisi kanan. Borneo FC 3, Bayangkara FC 0. Borneo FC kemudian mencetak satu gol lagi, tepatnya pada menit ke-90 extra time. Ihsan Zikrak sukses menjebol gawang Bayangkara dengan tandukan kepalanya di dalam kotak penalti. Gol ini jadi gol terakhir yang tercipta di laga tersebut, Borneo FC 4, Bayangkara FC 0.